Model pembelajaran kooperatif learning oleh kelompok 2 Pengertian model pembelajaran Apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru Konsep kooperatif learning Pembelajaran kooperatif atau kooperatif learning adalah suatu metode pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja dengan kata lain pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok Tahapan kooperatif learning Tahap 1. Menyampaikan tujuan dan motivasi siswa Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar Tahap 2. Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi kepada siswa terkait tugas kelompok yang akan dilakukan Tahap 3. Mengordinasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar Guru membagi kelompok Setiap kelompok terdapat 4-5 anak Guru membagi kelompok Setiap kelompok terdapat 4-5 anak Dan pastikan pembagian kelompok bersifat heterogen Tahap 4. Membimbing kelompok belajar dan bekerja Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas Tahap 5. Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari Atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya Tahap 6. Memberikan penghargaan Guru menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok Tipe model kooperatif learning Yang pertama, STAT atau Student Teams Assignment Division Yang kedua, GI atau Group Investigation Yang ketiga, JAWSO Yang keempat, NHT atau Number Head Together Yang kelima, TGT atau Teams Games Tournament Karakteristik model kooperatif learning Yang pertama, positive interdependent Yang kedua, interaction face-to-face Yang ketiga, tidak adanya penonjolan kekuatan individu Yang keempat, adanya tanggung jawab Yang kelima, meningkatkan keterampilan kerjasama Kelebihan kooperatif learning Yang pertama, meningkatkan kecakapan individu maupun kelompok dalam memecahkan masalah Yang kedua, meningkatkan kualitas kepribadian anak Dalam hal kerjasama, saling menghargai, toleransi, disiplin, dan sebagainya Yang ketiga, menumbuhkan semangat persaingan yang positif dan konstruktif Kelemahan kooperatif learning Yang pertama, membutuhkan waktu yang relatif lama dan cukup rumit Yang kedua, memungkinkan terjadinya persaingan yang negatif Baik antar individu dalam kelompok maupun antar kelompok Yang ketiga, jika terdapat anak yang pemalas Atau anak yang ingin berkuasa dalam kelompok Dapat berpengaruh pada hasil kerja kelompoknya Analisis kooperatif learning Model kooperatif learning dapat diterapkan pada pembelajaran paut Karena mode pembelajaran ini memungkinkan anak berperan aktif dalam kelompok Sesuai dengan perkembangan anak yang merupakan usia berkelompok Sehingga anak dapat mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya Berikut contoh pembelajaran kooperatif ini Today, you are going to work in a group To learn information from a lengthy text Even without reading the entire passage To start, everyone in the class will be given the same text Then, each member of the group will be assigned a small piece of the text Once you know what part of the text you are responsible for Start reading Work independently Look for key points, new information, and answers to questions After everyone in the class has finished reading You are going to meet in an expert group The expert group is everyone in the class who read the same part of the text In the expert group, ask each other questions Share your thoughts on the reading And then when you are done, return to your original group In the group, it is your job to share the important points about what you have read Then, listen to the others in the group to learn what the rest of the text was about As a group, make sure everyone knows everything about the text Because at the end of the activity, your teacher will assess your understanding of the entire text The collaborative learning groups, they can kind of imitate what I have been doing in my direct and explicit instruction And many times, the students demonstrate verbal skills and cognitive understanding with their peers That doesn't come across on written tests or through their interaction with me You don't have to draw George Washington We need it two ways 2010 2020 2030 2031 2032 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033